Intro Sahabat Kompas.com, 17 tahun berlalu, kasus pembunuhan Munir Said Talib tak kunjung menemukan titik terang. Dalang dari kasus pembunuhan aktivis HAM tersebut belum terungkap secara tuntas. Tak kunjung terselesaikan, mahasiswa menyebut hal ini sebagai kegagalan pemerintah. Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Berawijaya Malang melakukan aksi demonstrasi pada selasa 7 September 2021. Demonstrasi tersebut bertajuk merawat ingatan dan menagih janji Jokowi dalam mengungkap dan menuntaskan kasus Munir. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menggunakan topeng wajah Munir sambil membentangkan poster. Mahasiswa menyebut tim pencari fakta yang dibentuk pemerintah untuk mencari dalam kasus Munir tidak menghasilkan apapun. Melalui aksi ini, mahasiswa mengatakan tidak akan lelah mengingatkan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus Munir maupun kasus pelanggaran HAM lainnya. Kita hari ini berdiri di sini juga sebagai sembulikan, bahwasannya kita akan terus melawan, kita akan terus mengingatkan Jokowi, kita akan terus mengingatkan negara, bahwasannya hari ini Jokowi ataupun negara belum sadar akan dosa-dosanya, akan tanggung jawabnya terhadap penentasan kasus Munir. Aksi serupa juga digelar oleh mahasiswa Universitas 11 Maret Solo pada selasa malam. Ratusan mahasiswa menggelar mimbar bebas dan penyalaan lilin. Mereka juga membawa poster foto Munir dan menaburkan bunga. Sambil memanjatkan doa, mereka sekaligus mengingat perjuangan Munir dalam memperjuangkan HAM. Mahasiswa berharap dalam utama dari kasus Munir dapat terungkap. Menurut mereka, pelaku yang dihukum saat ini bukanlah otak dari pembunuhan Munir. Dalam aksi ini, mereka juga menyoroti maraknya perselisihan antara aktivis dan pemerintah beberapa waktu ini. Jadi keprihatinan terkait mahasiswa itu, di mana pada bulan September ini kan banyak kasus tragedi HAM yang menimpa para aktivis-aktivis di Indonesia. Dan Munir ini merupakan salah satu aktivis HAM yang perjuangannya harus dihentikan seperti itu. Terima kasih telah menonton!